Alangkah sedihnya perasaan dimabuk cinta, hatinya menggelepar menahan dahaga rindu. Cinta digenggam, walau apapun terjadi, tatkala terputus, ia sambung seperti mula, lika liku cinta, terkadang bertemu surga, menikmati pertemuan indah dan abadi, tapi tak jarang bertemu neraka dalam pertarungan yang tiada berpantai. Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu, cinta karena dirimu adalah keadaan mengungkapkan tapir hingga engkau kulihat, baik untuk ini maupun untuk itu. Pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian untuk semua itu. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu. Hingga tak ada satupun yang mengganggu ku dalam jumpamu. Tuhanku, bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam buai tidur lelap. Pintu-kelip, pintu-kelip, pintu istana pun telah rapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu, dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi rasa gelisah. Apakah persembahan malamku engkau terima? Hingga aku berhak merguk bahagia? Ataukah itu kau tolak? Hingga aku dihimpit duka? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan selalu kulakukan selama kau beri aku kehidupan. Demi kemanusiaanmu, andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu. Karena cintaku padamu sepenuh kalbu. Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu. Karena engkau sendiri, cukuplah bagiku. Aku mengabdi kepada Tuhan, bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga. Tetapi aku mengabdi, karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi, jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Alangkah buruknya, orang yang menyembah Allah, lantaran mengharap surga dan ingin diselamatkan dari api neraka. Seandainya surga dan neraka tak ada, apakah engkau tidak akan menyembahnya? Aku menyembah Allah, lantaran mengharap ridhonya, nikmat dan anugerah yang diberikannya, sudah cukup menggerakkan hatiku untuk menyembahmu. Sulit menjelaskan apa hakikat cinta. Ia kerinduan dari gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakan dan mengetahui bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai hilang. Dari hadapannya, walau wujudmu masih ada, karena hatimu gembira yang membuat lidahmu gelu. Andai cintaku di sisimu sesuai dengan apa yang kulihat dalam mimpi, berarti umurku telah terlewati, tanpa sedikitpun memberi makna. Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, dari ciptaanmu, kicauan burung, desiran dedaunan, gemericik air pancuran, senandung burung tekukur, sepoyan angin, gelagar guruh dan kilat yang berkejaran. Kini, aku pahami sebagai pertanda atas keagunganmu, sebagai saksi abadi atas keesaanmu, dan sebagai kabar berita bagi manusia, bahwa tak satupun ada yang menandingi dan menyekutuimu. Bekalku memang masih sedikit, sedang aku belum melihat tujuanku. Apakah aku meratapi nasibku, karena bekalku yang masih kurang, atau karena jauh di jalan yang kanku tempuh? Apakah engkau akan membakarku? Oh tujuan hidupku, di mana lagi tumpuan harapanku padamu? Kepada siapa lagi, aku mengadu. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan-kesenangan di dunia ini, adalah untuk mengingat engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan, adalah untuk berjumpa denganmu. Begitu halnya dengan diriku, seperti yang telah kau katakan. Kini, perbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Ya Allah, lenganku telah patah. Aku merasa pendiritaan yang hebat, atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala pendiritaan itu dengan sabar. Namun, aku masih bertanya-tanya, dan mencari-cari jawabannya. Apakah engkau ridoh? Akan aku? Ya Allah, Ya Allah, Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau, dari hal-hal yang memelingkan aku dari engkau, dan dari setiap hambatan yang akan menghalangi engkau dari aku. Ya Allah, Ya Allah, malam telah berlalu, dan siang datang menghampiri. Oh, andaikan malam selalu datang. Tentu aku akan bahagia, demi keagunganmu, walau kau tolak aku mengetuk pintumu. Aku akan tetap menanti di depannya, karena hatiku telah terpaut padamu. Tuhanku, tenggelamkan diriku ke dalam lautan keikhlasan mencintaimu, hingga tak ada sesuatu yang menyibukkanku, selain berzikir kepadamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!